Assalamualaikum teman-teman Saya Anissa Natoja dari Kelas 2 Marwa Saya ingin menceritakan Kisah Nabi Idris Nabi Idris adalah Nabi Kajua Setelah Nabi Adam Beliau dikenal Sebagai Nabi Yang Certes dan Soleh Nabi Idris Merupakan Keturunan dari Nabi Adam Dari jalur Nabi Sid Dia diutus oleh Allah Untuk mengajarkan Tauhid Mengisahkan Mengisahkan Allah Di wilayah Babylonia Atau Irak Kuna Orang-orang Yunani Menamainya Hermas Al-Haramis Yang artinya Singa dari Segala singa Dinamakan Idris dari Kata dan Terasa Yang artinya Belajar Karena beliau Pandai Menulis dan Belajar Nabi Idris juga 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 Diketahui Banyak Memiliki Keistimewaan Keistimewaan Di Di antaranya Menulis dan Menggambar Selain itu Beliau Juga Menguasai Ilmu Perbindangan Atau Astronomi Nabi Idris hidup Di tengah Masyarakat Sumeria Sumeria Mereka Dikenal Memiliki Peradaban Terdua Tertua Di dunia Nabi Idris Yang Yang pertama Kali bisa Menggunakan Penet Dan Menulis Masyarakat Masyarakat Bukan Di atas Kertas Karena Karena Ketika itu Kertas Belum Ditemukan Selain itu Nabi Idris Juga Terkenal Sebagai Penjahit Beliau Bisa Menjahit Pakaiannya Sendiri Pakaiannya